Hampir setiap kali TraduX Family bikin acara, itu selalu ada penyusup. Kayaknya inilah penyusup yang kita maksud ya. Langsung aja kita panggikan Babak Tito Ayunenda aka John Paul 77. Selamat menikmati. Saya ada melihat dari channel yang lain. Apakah Bapak Tito itu pernah melakukan trading dengan siklus astrologi ini? Metode-metode lain banyak banget yang saya gak ngerti. Apalagi yang ini Pak. Ya kalau metode harus di-backtest dengan data bukan di-backtest oleh dosen. Itu aja ya. Prinsip saya trading, segala hal yang membuat saya pusing saya buang. Jangan dibikin ribet, trading jangan dibikin ribet. Yang penting setelah di-backtest, probabilitasnya tinggi jalan. Kalau Trader's Family kayaknya gak ada yang menjanjikan, oh pasti cuan gini-gini. Sementara kalau lain-lain itu saya lebih banyak lihat flexingnya. Jadi edukasinya mungkin kurang cuma mengiming-imingi doang gitu. Oh ini pasti profit, pasti cuan gitu. Dari maraknya aplikasi robot dan kasus-kasus trading penipuan, emang disini banyak ya? Trauma. Bagi teman-teman yang sudah mengenal Trader's Family, apa yang membedakan? Dikasih modal, gimana nipu Pak kalau mau kasih modal? Saya pernah tertipu trading pada binary option. Karena saya tidak tahu kalau binary option itu judi. Soal judi, terus terang saya kurang sependapat Pak. Bukan cuma binary, segalanya judi kalau Bapak tanpa rencana. Apakah setiap kali saya profit dengan pencapaian target tertentu saya sudah boleh withdraw? Atau itu tetap saya tahan sampai kapan gitu Pak kira-kira? Oke, kita bahas money management ya. Saya melihat sosok Pak Tito itu sebagai panutan jadinya. Jadi paling kena di hati itu saat itu cara ngomongnya, pengalamannya. Jadi buat teman-teman lain yang masih kebingungan, kira-kira rumah untuk Trader itu di mana yang tepatnya. Inilah Trader's Family mengarahkan kita itu sudah paling benar. Aplikasi Trader's Family ini tidak ribet gitu Pak. Kita itu dibimbing, dipaksa biar mengikuti aturan gitu Pak. Selama ini kan kebanyakan orang-orang, termasuk saya dulunya, trading itu tidak ada aturan gitu Pak. Rasa-rasa ini mau naik atau turun, udah langsung beli. Sekarang nggak kita mikir dulu, rasional naik atau turun, kita pasang order pending, baru gitu. Kita eksekusi. Jadi kita gimana penerapan, satu metode aja tapi kita bisa berhasil dari situ aja Pak. Bagaimana tahapan-tahapan menjadi trader profesional? Sekarang saya mau tanya, siapa yang udah trading lebih dari 3 tahun? Pertama Bapak mengenal forex gimana? Ya dulu belum tahu sama sekali kan? Jadi istilahnya pakai feeling. Pakai feeling? Loss? Ya, loss. Metode feeling? Metode lempar koin? Metode hitung kancing? Itu semua bukan metode. Tiap ada video saya komen, bukan baru nungguin. Saya berharap pasti nggak mungkin nggak datang. Rata-rata kan korban semua. Karena literasi finansial mereka minim, duit banyak ini Pak. Nggak diisi Pak. Strategi recover big loss. Baru loss? Oke. Saya waktu itu trading juga loss. Rata-rata kalau cari di YouTube, misalnya tentang strategi trading, itu rata-rata langsung masuk ke chat. Langsung ngomong, oh pakai indikator ini digabung dengan ini. Tapi kalau Pak Tito dia lebih banyak ke cerita yang gampang dipahami, gampang dicernak, dan nggak ada di tempat lain yang buat nilai jual TF2 tinggi tuh. Bukan yang seperti orang sering, oh moving average seperti ini, tapi konsep manajemennya yang luar biasa. Tiga harinya balik lagi, kadang-kadang udah seminggu sudah hampir nih take profit, tiba-tiba balik lagi lebih dari setengahnya. Akhirnya ya, close lah. Kalau namanya Bapak udah set pending order-nya, dari awal Bapak udah set SL-nya di mana, TP-nya di mana, asumsi saya adalah Bapak udah siap loss sejak awal. John Paul ini metodenya simpel, Pak. Nah, jadi saya suka trading itu simpel, karena kan kita kan tujuannya satu, cuma cari cuan. Yang penting kalau ada simpel, hape lari ini baik-baik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!